Hai sahabat yaunsu Halo sahabat yaunsu selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru kisah inspiratif dan ini lipstiknya buat cowok juga kan sudah libur ya tinggal tunggu hasil ujian apakah onyot terlihat seperti anak yang berusia 11-16 tahun iya tapi jadi-jadi fresh loh nyoh iya iya jadi nggak tahu pucat iya tapi emang harus tipis aja dikit aja gitu ya kan ganteng banget sih jangan gitu iya kan iya kenapa dia harus kayak gitu sih takut iya dia kok nggak mau tuh si jalat siapa bilang onyot ganteng banget si onyot gelis sendiri 3 2 1 oke kita akan naik satu masa ya iya tuh mereka disuruh jualan pel-pelan sama bunda akhirnya ya nyoh jual pelan nyoh nyoh jual pelan nyoh biar closingnya iya bisa jual nggak iya kita terakhir 7 pisis nyoh eh kamu jangan lupa beli mana pelannya itu sebelah nyoh tuh yang hijau tuh nyoh ambil pelannya nyoh pernah ngepele hidup ya lihat 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 ya ampun pelan pelan dapet 2 dia nyoh pelannya nyoh sama jemir nyoh nyoh belum tahu ambil 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 kita berdua kalau cowok ganteng mega pelannya ngaku kan kita berdua ini pelan ini bagus buat di rumah ini dapet 2 dapet 2 ini ya ini kalian bisa dapet 2 loh ini mumpung kan sejarah masih di Indonesia disuruh jualan sekalian jangan sini satu setnya ini dapet 2 nih kamu check out nanti kamu dapet 2 ini sama satu ini satu ini nih ayo sini kasih lihat sama satu ini nih nah satu itu guys jadi kamu jangan lupa check out kalian perhatikan ekspresi dari bunda hanya bisa tersenyum melihat kelakuan anak 2 itu dikiranya anaknya ini buka video aneh-aneh kok si Jalot excited banget ikut ngelihat gitu ya setelah memastikan aman akhirnya bunda pun berbalik arah ke depan tenang saja bun kenang saja bunda ayo sisa 3 item satu menit lagi ayo Indonesia uang kan Jadi ada buzzer yang sengaja banget ya mengacaukan live dari bunda. Bunda udah capek ngelihat kelakuan dua anak ini ya. Yang pertama si anak bujang yang sudah berusia 19 tahun tapi wajahnya masih terlihat imut sekali. Video pertama itu merupakan momen saat bunda pakai lipstick ke Onyu. Sebenarnya ya sahabat ronsu si Onyu dan Jalat ini gak mau ya dipakai lipstick seperti itu. Karena mereka tahu pasti ini lipsticknya kebanyakan untuk cewek gitu kan. Tapi karena bunda yang menyuruh mau buat apa mereka nurut saja dan hanya bisa pasrah. Pada saat bunda lagi pakai lipstick ke Onyu ada yang lucu. Si Onyu sempat tanya ke bunda. Bun ini buat cowok bisa juga kan? Terus kata bundanya bisa Nyu. Jadi tujuannya bersi Onyu ini gak nolak ketika bunda pakai lipstick. Setelah itu wajah dari anak bujang didekatkan ke kamera. Di zoom in gitu ya. Jadi terlihat lebih jelas wajah asli dari Betan. Ya seperti itu ketika di zoom in. Kita semua harus mengakui bahwa Betan mempunyai wajah yang tampan dan juga manis. Gak hanya tampan ada manisnya juga. Jadi dilihat itu gak pernah bosan seperti itu. Ketika kalian melihat wajah-wajah Onyu yang di zoom in. Apakah Onyu terlihat seperti anak yang memang berusia 19 tahun? Tidak sama sekali. Dia kayak bocil ya. Bocah cilik yang mungkin baru masuk SMP seperti itu ya. Yang kedua saat bunda cross check langsung handphone dari anak bujang. Takutnya Onyu membuka hal-hal yang aneh. Setelah berlangsung terdapat sebuah momen saat Onyu kan lagi sibuk banget main handphone. Jadi pandangan matanya itu fokus ke handphone. Si Jarlat ini ngintil. Ikutan juga melihat ke arah handphone-nya Onyu. Hal itu membuat bunda serendah bertanya-tanya. Apa sih yang mereka lihat? Karena posisinya Betan dan Jarlat kan di belakang dan bunda di depan. Jadi bunda itu bisa melihat aktivitas yang terjadi di belakang. Karena penasaran adalah sekuatir juga. Takutnya Onyu membuka hal-hal yang aneh. Bunda langsung balik ke bagian dan langsung melihat ke arah handphone-nya Onyu. Dan setelah memastikan semuanya baik-baik saja. Maksudnya Onyu tidak membuka hal-hal yang aneh. Mungkin Onyu lagi scroll sosmed. Lagi lihat foto-foto ayam seperti itu ya. Akhirnya bunda pun berbalik ke arah ke depan. Berarti semuanya aman. Onyu tidak membuka hal-hal yang aneh seperti dugaan seorang ibu. Namanya seorang ibu pasti punya rasa khawatir kepada anaknya. Makanya bunda berusaha sebisa mungkin untuk mengontrol anaknya. Kemudian ada momen juga saat Onyu kebetulan ya membaca komentar dari salah satu netizen. Jadi salah satu netizen ini, haters ya, membuat komentar untuk menggiring opini jelek tentang bunda Salwenda. Dan di sini kalian lihat ekspresi wajah marah dari Onyu. Seperti tidak terima gitu ya. Kemudian langsung bertanya kepada bunda mengenai kebenaran dari komentar tersebut. Bunda pun langsung merespon, Onyu percaya apa yang diomongi oleh netizen. Sesaja itu baser yang pura-pura komentar seperti itu. Dan nanti kita responnya dengan cara menyebutkan kalimat yang salah. Yang akhirnya membuat akun dari bunda Salwenda di Bennett. Jadi para baser, pesaing bisnis dari bunda Salwenda selalu mencari cara agar akun dari bunda Salwenda di Bennett. Yang kedua, bunda sampai nyerah melihat tingkah laku Jalat dan Onyu. Dan akhirnya meminta mereka, mending kalian main aja deh, kata bunda. Jadi sepanjang life itu, si Jalat dan Onyu gak diam. Jadi ini terutama si Jalat yang duluan usilin Onyu. Si Onyu sebenarnya anaknya sabar. Tapi kalau terus-terusan diusilin, diganggu seperti itu, lama-lama kesabarannya habis kan. Awalnya bunda sempat meminta mereka, mendingan kalian jualan kain peldeh. Tujuannya untuk memecah konsentrasi mereka agar tidak bercanda atau tidak usil. Tapi wajar, mereka masih remaja, anak laki-laki lagi. Hal-hal seperti itu merupakan kewajaran. Mereka ikutin apa kata bunda, mereka jualan kain peldeh. Setelah selesai, mereka balik lagi bercanda. Pukul-pukulan. Jadi pertemanan mereka itu menggunakan sistem pukulan fisik seperti itu ya. Jadi mereka bercanda sambil pukul-pukulan. Tapi bukan pukul-pukulan yang serius ya. Akhirnya bunda pun sampai nyerah seperti ini. Udah lah, kalian mending main aja di luar sana. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga de Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga de Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.